Sahabat Alkitab, saat ini kita berjumpa kembali dalam Tanya Jawab Alkitab 1 Menit. Kita akan menjawab satu pertanyaan, yaitu berapa orang anak Benyamin dalam Alkitab? Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup telegram, atau tanyakan di WhatsApp. Alkitab 1 Menit siap menemani-Mu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Jawabannya tertulis dengan jelas di dalam Kitab Taurat Kejadian 46 ayat 21, yaitu 10 orang anak laki-laki. Yang perempuan kemungkinan ada juga, namun biasanya Alkitab tidak mencatat nama anak-anak perempuan, kecuali bila mereka memiliki peranan penting dalam suatu peristiwa atau genealogi. Kejadian 46 ayat 21, anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret. Mengapa nama anak-anak Benyamin dalam Kitab Bilangan dan Satu Tawarih ada yang berbeda nama dan jumlahnya? Sahabat Alkitab, di dalam Bilangan 26 ayat 38-39 tertulis, Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah Dari Bela, kaum orang Bela, dari Asbel, kaum orang Asbel, dari Ahiram, kaum orang Ahiram, dari Sefufam, kaum orang Sefufam, dan dari Hufam, kaum orang Hufam. Perhatikan bahwa anak-anak Benyamin yang dicatat dalam Kitab Bilangan adalah tiga kaum yang dicatat dalam rangka pembagian negeri Kanaan. Sedangkan Kitab Tawarih dicatat setelah masa pembuangan ke Babel, sekitar tahun 500 sebelum Masehi, di mana orang-orang Yahudi kembali ke negeri Kanaan. Mereka berfokus pada silsilah Raja Daud. Tentang keturunan Benyamin tercatat sebagai berikut dalam Kitab Satu Tawarih 7 ayat 6. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yediayah, tiga orang. Satu Tawarih 8 ayat 1-2, Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya, Ahrah, anak yang ketiga, Noha, anak yang keempat, dan Rafa, anak yang kelima. Panduan umum dalam mempelajari pencatatan nama dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama atau PL adalah berikut ini. Yang pertama, beberapa orang memiliki lebih dari satu nama. Penyebutan nama seseorang bisa berubah karena zaman atau daerah. Beberapa nama tidak dicatat karena meninggal atau tidak punya keturunan. Kata Ibrani Ben dapat berarti anak, cucu, buyut, dan lain-lain. Yang kelima terakhir, beberapa nama tidak dicatat karena tidak sesuai tujuan penulisan kitab. Nah, sahabat Alkitab, ada tertulis dalam Kitab Hakim-Hakim 20-21 suatu peristiwa besar. Peristiwa apa itu? Yaitu bahwa suku Benyamin hampir punah karena perang saudara dengan Israel. Hanya tersisa 600 orang prajurit. Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 1000 sebelum masehi. Itu sangat berpengaruh pada pencatatan selanjutnya. Jadi, perbedaan yang ada adalah perbedaan yang wajar. Anak Benyamin yang sebenarnya adalah ada 10 orang. Demikian jawaban dari Alkitab Satu Menit untuk pertanyaan kali ini. Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi, bukan sekedar kata orang atau search Google. Bacalah sampai katam berulang-ulang secara rutin setiap hari. Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal. Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari. Tidak ada jalan pintas. Membaca 3-4 pasal per hari akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun. Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini tanpa keraguan. Sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!